Sekretaris Daerah Aceh diwakili asisten administrasi umum Iskandar AP mengambil sumpah atau janji 450 pegawai negeri sipil pemerintah Aceh tahun 2022 pada Rabu 29 Juni 2022. Pengambilan sumpah yang diselenggarakan di Anjung Monmata itu dilaksanakan sebagai bagian dari penyegaran kembali agar para PNS lama maupun yang baru untuk bersumpah dan berjanji serta berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sumpah dan janji PNS. Dalam sambutan sekda yang dibacakan Iskandar disebutkan sumpah atau janji PNS merupakan amanat pada Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyebutkan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji. Iskandar mengatakan pengambilan sumpah atau janji merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang setia serta taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara dan pemerintah. Iskandar mengingatkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS, maka setiap PNS wajib menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP berdasarkan rencana kegiatan tahunan di tempat bekerja, kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab, serta disiplin dengan menaati segala peraturan perundang-undangan.